hai hai yo Halo semuanya balik lagi sama gua Angga ah setelah sekian lama ya mungkin udah sebulan lebih kita enggak apa namanya nggak interaksi gitu tapi sekarang gua bakalan mulai dari membuat konten dulu cuy sebelum gua balik lagi ke dunia per live streaming an dan sebelum pescam gua itu dateng ya masih lama sih kayaknya setelah tanggal 25 ini bakalan ada pescam kayaknya udah jadi gua bakalan mulai dari ini dulu apa namanya konten dulu ya jadi konten kita kali ini adalah mereview naga pertama yang gua punya dan sudah level 70 cuy apa naganya bentar kita lihat tadi tapi sebelum itu kita bakalan lihat iklan dulu untuk mendapatkan sebuah chest yang dimana chestnya itu isinya pampir-pampir ini cuy dan kalau apesnya itu bisa dapet oblah ya tapi oblah udah lumayan siapa tahu kita bisa dapet ini cuy pampir Dragon ya semoga aja setelah gua lama nggak main gitu dikasih si hoki lah ya sama si CSP ya nggak tahu juga tapi kita bakalan coba buka cuy ya jadi untuk mengisi konten-konten gua yang udah berapa lama itu nggak jalan ya jadi gua mulai dari konten ini cuy ngereview naga level 70 72 cuy oke dan ini kita buka dulu oke semoga aja isi pampir ya kita tekan di opnya ya 3 2 1 let's go oke bersyukur teori bersyukur nggak dapet ya semoga aja next bakalan dapet cuy tapi udah nggak perlu pampir lah ya gua ya udah banyak punya pampir cuy bentar ya pampir gua ada banyak soalnya cuy santai aja jadi yang bakalan kita review disini adalah naga ini cuy naga Redemption North yang udah level 70 pertama ya ini ya ini baru pertama cuy bentar setelah ini bakalan gua naik-naikin main levelnya salah satu satu persatu jadi kita bakalan bertahap buat konten ini ya Redemption North Oke Redemption non-dragon findo Oke ini ya nama naganya itu adalah Hai Redemption non-dragon atau gua namain naganya itu immortal God ya yang sering gua pakai ini udah level 70 bintang 5 cuy dan ininya udah Platinum juga dari sini darahnya itu ada Hai 345.000 ya dan dimagenya itu adalah 63.000 speednya itu ya udah mentok ya 6862-an dan sini tuh udah pakai skin ya di elemennya itu ada empat ya adik-adik ini elemennya lemen ini elemen dreams s keos sama elemen angin cuy untuk skill-skillnya ya renkarnasi ketika udah dibunuh ya temen yang sudah meninggal atau yang lagi sekarat itu bisa diheal atau bisa dihidupkan kembali cuy dengan skill renkarnasi ini ya ini tuh skill pasif yang bakal ke-trigger kalau dianya itu meninggoy ya dan kedua das no remorse atau apa ya kalau bahasa Indonesia apa ya guys ya ini gitu ngedimate hit semua musuh tapi mengurangi darah diri sendiri cuy mirip-mirip kayak ini ya kayak Ascender tapi dia nge-heal temen sedangkan ini yang versi nggak nge-heal sama sekali cuy ya ya begitulah ini tuh income nya 2420 per menit dan ini juga memproduksi makanan juga buat naga-naga yang lain itu 80 per menit ini master point nya itu adalah 7161 cuy oke gua nggak bakal baca deskripsinya karena gua nggak terlalu bisa bahasa Inggris dan disini attack-attack nya ya attack S nya itu 1700 no remorse nya itu 2400 iron brownshock 2000 violet wine 1700 ya oke Iya paling besar itu no remorse ya di makanya itu lumayan cuy Hai dan ini untuk skin kecilnya Hai skin yang udah besar warna merah cuy kayaknya bagusan yang ini dan ini dan ini skin yang dapat ya dari ngumpulin event dan kalau punya skin ini gua lupa ini bakalan nambah darah sama nambah ini ya attack ini ya cuy ya bener dan posnya itu ya cuman ini mungkin gua tambahin ini iya ya kali ya soalnya dia kalau dibunuh sama reaper itu gampang banget cuy breedingnya breedingnya Max darahnya juga Max tinggal Phoenix aja cuy lagi tujuh oke sebelum kita pakai bantai-bantai kita ambil-ambilin dulu makanan yang ada di pulau-pulau kita cuy ya kalau di farm itu gua simpen soalnya buat event ya jadi nanti kita bakalan ambil semuanya ini ya dan put kita masih banyak ya by the way put kita masih banyak apakah masih ada sama nefya warnya cuy sama nefya warnya udah berakhir ya kemarin selesai udah enggak ada lagi dan gua samannya itu saman ini lagi ya positive dragon Hai bentar setelah positif kemudian ini gua mau sama negatif lah kemarin udah beli obnya juga anjay beli obnya 100 biji 20.000 baik 100 biji ya tapi 20.000 juga beli Hai Spike gua nggak kehabisan put gitu bisa inilah ngambil put dari naga-naga gitu cuy oke ini juga kita ambilin kalau ada diskon gua mau beli pulau ini sama pulau ini cuy soalnya pulau pulau ini gua mau kasih habitat nature ya banyak-banyak lah oke jadi kita sudah mengambil dan disini put kita udah 91 M ya hampir mau 92 di aman lah ya untuk given gua nggak bahas di sini ya gua fokusnya itu bakalan ngereview Redemption Norn ya Redemption Norn kita review habis-habisan ya mungkin kita bakalan mulai dari misi battle di arena empat kali cuy kita bantai arena lah ya ini sudah semuanya Hai enggak ada rulesan enggak elemennya cuman ngeband metal dan sini musuhnya ada ini 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 ya kasihin aja lah ya semoga bisa menang cuy semoga bisa menang Hai anjay Hai anjir ini sih nggak nggak bisa ya bentar ya ini kita bantai dia dulu cuy kita bantai dia dulu ya pakai si toksin gak di carryin dulu cuy entar lagi baru kita bakalan Hai bantai Master Karma ini pakai ini cuy semoga ya lebih ya lumayan ya lumayan langsung meninggal cuy 300ribuan ya untuk kritikannya lumayan lah untuk Rika diketikannya lumayan cuy dan untuk skillnya itu kita perlambat lagi animasinya terus tinggal mengayunkan Amok Kukri ya kalau kalian tahu ini Amok Kukri mungkin kalian seumuran sama gua cuy nah setelah dia meninggoy ya dia bakalan ngeheal ngeheal temennya ya toksin god ayolah ayolah toksin god ini burung nih si ini si cacep namanya draco cuy oke musuhnya ini lagi ya masih bisa masih bisa dengan dek seperti ini masih bisa gua antisipasi ya dengan dek seperti ini dengan dek seperti ini masih bisa gua antisipasi mungkin kita kita bakalan lihat lagi sekali ininya biar memperlambat cuy ayo ya dari segi animasi ya cuman begitu aja cuy enggak bagus-bagus banget yang udah bagus dari naga ini tuh cuman skill pasifnya doang sih menurut gua sama skill nori Moses bagus ya overall kalau bagi gua 8,5 lah untuk naga ya kalau kalian kasih nilai berapa cuy kira-kira naga Redemption non kayak begini kalau gua 85 ya fix 85 sih 85 cuy kalau naga ini Aduh enggak nyampe lagi nyampe lagi kita kasih ininya deh nori Mosnya kali meninggoy jodoh-jodohnya dua-duanya jukanya Oh kagak masih ada ini nomas dia masih hidup dia tangan akhir dulu kita ngeheal kita ngeheal ayolah kenain oke bisa ya bisa ya bisa-bisa cuy nah sama-sama lawan Redemption non ya kali ini ya user Redemption non itu sebenarnya jarang cuy gua lihat enggak terlalu sering ya ngeliat user Redemption udah senon ke gua ya kayaknya enggak terlalu banyak yang punya sih Aduh please lah Bro ini si Abdul ini majuin aja ya si Abdul kamu majuin aja Abdul Hai nene 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 Oke mungkin kalau toksin God lain kali lah ya kita review itu masih ada banyak kesempatan cuy makanya kita fokusnya kali fokus gua kali ini cuman ini doang apa namanya nge-maxin naga sampai level 70 doang sih nene 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 berapa ini mendinggoi mendinggoi muda mendinggoi ya cuy waduh dia masih hidup ya waduh apa gua yang kalah ya anjay yang dihidupin dengan Ignis anjing kalah gua buset kalah cuy sayang banget ya memang sih kalau Hai di arena bawah itu musuhnya keras keras Cui masanya sumpah musuhnya keras keras-keras musuhnya cuy oke kita kasih iron shock plus ini si penyihir hitam ya lawan penyihir hitam cuy waduh belum meninggoy juga ya kuat juga buset meninggoy terkasih harpyball kayaknya ini juga keren sih anjing apa namanya pudu pudu keren juga ya adik-adik anjay ini sih ditepis ke Aduh fuck tepis oke harpyball kayak masuk ya di make-nya ya masuk di make-nya masuk-masuk lawan cecep nih sakit cecep ya Aduh sakit juga cecep cuy langsung meninggoy ini nih semoga enggak meninggoy langsung si Abdul ya Aduh sekali di itu ini minggu ya nih untungnya bisa menang ya untungnya bisa menang kita cuy nah lawan beginian sih oke lah ya kita lagi nyari satu kali win aja udah selesai misinya sih nah kosmik juga bagus sih sebenarnya kosmik tapi fokus kita adalah menggunakan dan Immortal God cuy fokus kita ya Aduh 110 keras juga ya di make-nya cuy 110 untuk naga biasa itu naga Hero VIP ya lumayan juga untuk skill biasa nah ini juga ini juga bagus ini high-high VPI gua nggak punya nih Madrazo namanya dinamain Madrazo nah ini kan dia hidup lagi cuy hidup lagi cuy hidup lagi ya cuy dalam meninggal meninggal aja cuy nggak usah hidup-hidup lagi ya udah kita udah selesai misinya yang belum kita selesaikan itu waduh ini Aduh belum ya lagi berapa lagi berapa buset lagi segitu kita cepatkan bayarinnya lah buatkan bayar cepatkan bayar cepatkan bayar cepatkan bayar cepatkan bayar kita belum juga asli asli nah udah sih saya saya win battle lima kali oke lima kali ya makin banyak aja cuy lima kali win battle lima kali katanya kita pakai Redemption non lagi ini kalau di Liga musuhnya ini sih gampang-gampang cuy bisa satu kali ngeluarin jurus itu udah bisa meninggoy semua ya dari sini gua level 60 musuh-musuh gua level 65 cuy bayangin aja setidak adil itu ya karena ya si Muntun tahu guanya punya naga-naga bagus naga-naga yang kuat dan level sekecil punya naga kuat mungkin nggak apa-apa ya oke teliga lagi ini ting-ting-ting launya ada kosmik ini ada karma juga high master karma ini immortal kat juga bisa menjadi counternya high master karma ya dari segi elemennya cuy karena ya balik lagi cuy tapi yang memang benar-benar natural counter dari high master karma itu ya cuman quantum ya high high quantum sih bener natural counternya itu memang bener-bener high quantum nyestal enggak beli gua nanti kalau ada Hero X nya ngejar lagi ini bener Oke mungkin cuman sekian dari video gua kali ini ya mungkin ya mungkin kalau ada kesempatan gua bikin lagi mungkin setelah tiga hari dari sekarang ya mungkin next Max yang bakalan gua Max adalah Toxin God mungkin ya Toxin God atau enggak yang Heroic-Heroic dululah tabung Max ini ada 70 oke oke terima kasih buat semua yang udah nonton dan like video ini terima kasih juga udah 1000 subscriber cuy anjing cepet banget ah perasaan gua enggak terus sama cuman YouTube cuman main-main kan doang sih kayaknya ya kan ya mungkin kalau ada salah salah kata ya dan gua bakalan mencoba untuk konsisten kali ini ya mungkin gua nggak bakal kaburan lagi cuy untuk kalian yang nunggu-nunggu live ya mungkin Hai gua bakalan nge-live kalau ada gacha cuy kalau nggak ada gacha gua nggak bakalan live ya kalau ada gacha gua nge-live ya mungkin segitu dululur gua gua anggap para dipta pamit undurir cuy and see you para master Dragon hai 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 hai